Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Hilda Yanti STP beserta Latsar CPNS Instansi Pertanian Kabupaten Mamasa Kali ini saya akan memaparkan salah satu core value ASN berahlak yaitu akuntabel Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik Ada pun konteks akuntabilitas sesuai dengan core value berahlak yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien Dan yang ketiga, kemampuan menggunakan wewenan jabatannya dengan berintegritas tinggi Selanjutnya, akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama menurut Gofens yaitu Satu, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi Dua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Yaitu, sebagai peran belajar Selanjutnya, untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel Maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi Yaitu Satu, akuntabilitas kejujuran dan hukum Yang kedua, akuntabilitas proses Yang ketiga, akuntabilitas program Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan Akuntabilitas memiliki lima tingkatan yang berbeda Yaitu Akuntabilitas personal Yaitu mengacu pada nilai-nilai diri yang ada pada diri seseorang Seperti kejujuran Yang kedua, akuntabilitas individu Yaitu mengacu pada hubungan antar individu dan lingkungan kerjanya Yang ketiga, akuntabilitas kelompok Yaitu Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok Yang keempat, akuntabilitas organisasi Yaitu Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai Dan yang terakhir Akuntabilitas stokholder Adalah masyarakat umum Pengguna layanan Dan pembayar pajak yang memberikan masukan Saran dan kritis terhadap kinerjanya Dan yang terakhir Akuntabilitas dan integritas personal seorang ASN Akan memberikan dampak sistematik Bila bisa dipegang teguh oleh semua unsur Melalui kepemimpinan Transparansi Integritas Membangun jawab keadilan Kepercayaan Keseimbangan Kejelasan Dan konsistensi Dapat membangun lingkungan kerja ASN yang akuntabel Demikian pemabaran dari saya Atas perhatiannya saya ucapkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih